Pesta pernikahan di Indonesia tidak jarang menggunakan hiburan untuk memeriakan acara. Salah satu hiburan yang sering dipakai yakini musik dangdut. Namun kerasnya suara musik dangdut tak jarang membuat tetangga lain merasa tergagu sebab keberisikan. Akun media sosial Instagram Undercover.id memposting ulang unggahan video perempuan memakai kacamata mengungkapkan keluhannya mengenai tetangga dia yang menggelar pernikahan dengan dangdutan. Perempuan tersebut keluar dari rumah untuk mendengarkan suara musik dangdut dari hajatan pernikahan yang digelar tetangganya. Perempuan tersebut kemudian mengeluarkan keluhannya mengenai suara musik dangdut di hajatan pernikahan tetangga yang membuat ia keberisikan. Perempuan itu menyarankan supaya orang yang menggelar pesta pernikahan di rumah tidak seberisik tetangganya itu. Ia pun mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu karena suara musik dangdut yang menghalanginya untuk pekerja. Keluhan yang dilontarkan oleh perempuan tersebut mengenai pesta pernikahan dengan suara musik dangdut yang kencang menuai hujatan dari publik. Tinggal di perumahan elit saja mbak biar tenang, tulis seorang marganet. Kalian aja kedengeran, kalian kebayang gak disini tuh seberapa kencang suaranya? Iya ngerti lagi hajatan, iya ngerti lagi ada acara nikahan, iya ngerti lagi berbahagia, tapi tolong. Gak semua orang mau dengerin acara hajatan lu, apalagi orang yang tidak kenal dan tidak diundang ke acara lu. Jadi tolong sekalipun mau pesta di rumah, it's oke silahkan, tapi tolong jangan seberisik itu dong. Tadi udah sempet dikecilin, tapi entah kenapa dikencangin lagi sekarang. Kayak gak doang tadi gitu.